jawab aja kali euro bener euro bener oke, udah lama aku gak bikin konten battle pengetahuan umum sekarang aku udah sama Kezia scriptwriter aku gimana kabarnya? baik sih tapi kayaknya gak siap sih nang aku juga gak siap ini ngawur ini harusnya kalo di logika ya scriptwriter, setelah riset harusnya setelah pengetahuan umum lumayan ini kalo misalnya sampe aku kalah ya eh kerjaan ku ilang mungkin, bisa jadi oke langsung aja nanti secara teknis gimana pak Aji oke, jadi disini aku bakal jelasin teknisnya ya, nanti aku bakal kasih pertanyaan ke kalian, yang bener itu nanti plus satu, yang kalah itu nanti gak dapat apa-apa terus dari awal sampe akhir oke, nanti peraturannya pokoknya cepet-cepetan yang mencet bell oke dan keputusan Guri kiri tidak dapat diganggu oke, oke, oke gak lah lah ya nanti inturgita saya iya, tapi pokoknya aku udah kalah sama Ari soalnya anime aku paham anime anjir aku gak tau anime ini mau kalian lihat tongkrongan-tongkrongan SD ngomongnya Naruto saya gak paham yaudahlah, gak apa-apa ya semoga ini pertanyaannya lebih bagus semoga karena ini pertanyaan juga dari skriwbater kita bapak Jifari anda tak lihat juga pertanyaan-pertanyaannya seperti apa oke, ready ya iya sudah lah ya oke, iya ayo pak Aji oke, pertanyaan pertama siapakah penemu? telepon genggam silahkan Alexander Graham Bell bener iya, oke oke, oke gak apa-apa biar biar keundang lah nanti pertanyaan selanjutnya ah dia sebenernya tau nam tapi kurang cepet aja oke 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 pertanyaan kedua hari kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal dan bulan apa? 1 Juni salah silahkan 17 Agustus salah semua salah hari kesaktian Pancasila itu diperingati setiap tanggal 1 Oktober 1 Oktober kalau 1 Juli itu hari lain Pancasila eh, Juni iya sudah oke guys salam Pancasila gimana? ini bukan warga negara yang baik aduh 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 ad okey 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 aduh i'm so sorry semua dosen-dosenku oke mbak kekia silahkan jawab aduh bos gendikus ha? bos apa? bos gendikus aku gak tau aku aku bisa jawab lagi sih harusnya gak boleh ha? so sad yang bener itu adalah bos taurus bos taurus? beda negara aja sih itu sebenernya pembelaan pembelaan oke gapapa aku ntar lagi gak mau lulus lagi perternakan guys perternakan aduh i'm so sorry oke next question pertanyaan keempat kepercayaan terhadap roh nenek moyang disebut roh nenek moyang animisme bener ini aku ngalah sama bos ya guys gak gitu gak gitu aduh kenapa ya yoren oke ini bisa take 2 kali gak nih nang gak bisa hahaha nanti menang lawan arep ntar pertanyaan ibu oke 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 pertanyaan kelima siapakah pencipta lagu indonesia raya? mbak kesya gampang banget nih bener gampang banget relax 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 gampang banget oke pertanyaan ke enam aduh ilmu yang mempelajari tentang tanaman disebut mas danang silahkan planologi salah iya botani bener agro 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 siap hahaha bener aku tau eh planologi itu bukannya tata ruang bota ya iya buh aku dari kata dasarnya semua ini ditambah enologi ngawur deh aduh getting hotter ya aduh aduh apakah aku kalah ini kayanya agak oke pertanyaan ke tujuh woi deret dari dua belas, lima belas, sepuluh, tiga belas, dan delapan adalah gifari gak bayaran gue berapa? deret dari deret dari dua belas, lima belas, sepuluh, tiga belas, dan delapan adalah for information aja ya matematika- matematika aku gak mau aku gak mau skim 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 ini kita udah ada kertas, surat-surat udah gak ada anda sudah tau saya otakmu separuh deret dari dua belas, lima belas, sepuluh, tiga belas, dan delapan adalah sebelas bodoh amat bodoh amat oke lanjut ke pertanyaan ke delapan oh no sebutkan nama-nama dari pandawa aneh silahkan ke pencet iya iya silahkan jawab pandawa pandawa ada lima sadewa ada nakula, arjuna bahan kakek arit nakula, sadewa, arjuna, bima urkudoro urkudoro bima bajikur arjuna nakula, sadewa, bima antasino apa sapa sih jajan silahkan ini aku juga gak tau ya jadi ini udah tebak-tebak berada aja ya sadewa, nakula, arjuna, urkudoro, bima, pun tadi apa? benar uang coba uang coba apa apaan nih? anda sadewa ya masa tidak kenal saudara-saudara sebuah? ya 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 gak pernah ya akan saudara-saudara sama ya di alam si oke lanjut ke pertanyaan ke sembilan warna merah makin deket ya jika dicampur dengan warna biru menghasilkan oke benar kayaknya kita harus bikin peraturan ya tangannya harus disini tangannya disini tiga sama ya sengit sekali bun sengit sekali oke lanjut ke pertanyaan yang ke sepul berapa pertanyaan jim lima belah oh no oke 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 negara terpadat di dunia adalah terpadat 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 bukan singapur berjaud kumpul bahasa salah ya udah ga ya nah salah ya udah ga ya Cina benar nenggara terpadat di dunia adalah Cina aku mau jawab itu Tuh kukira dia kan Cina kan berbanyak Terbanyak Tapi ga padut gitu loh Karena luas Kurang research Ya oke Oke next Nomor 11 Oke 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 Mata uang Dari negara Finlandia adalah Finlandia Finlandia Kamu pernah ke Eropa kan Iya pernah ke Eropa kan Aku pake Eropa Jawab aja kali Eropa bener Eropa bener WAKU WAKU Udah lah Udah 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 Gak mencet lo Eropa Mas Danami WAKU WAKU YAYAYA Oke Jangan sok baik ya Jangan sok baik Jangan sok baik Jangan sok baik Aduh sedih 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 Jadi kita bantel bentar nih Kamu mencari risiko untuk aku ya Sedih 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 Pertanyaan nomor 12 Organisasi dunia di bidang Kesehatan WHAO WHAO World Health Organization Oke bener Gila loh Gak ada ya Lagi udah gak ada yang Hehehe So sad so sad so sad Oke lanjut ke Pertanyaan nomor 13 Siapakah penemu Hukum Gravitasi 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 Yang makan apel terus jatuh Itu adalah Bajila Ini Soboy Isaac Newton Bener Hehehe Bener Yang makan apel dulu Di bawah pohon apel terus jatuh Kena kok Iya Hehehe Aku sebenernya mau jawab sih Isaac Newton tadi Tapi Soboy Tapi Soboy Gak apa-apa Oke Oke tinggal 2 pertanyaan tersisa Tanya dulu ya tadi Berapa-berapa Skor sementara masih imbang 5-5 Fair game Fair game Dua kalah imbang gimana nih Sonset Sonset Nanti tambahan aja Tambahin pertanyaannya aja Ada tambahan gak? Gak ada Gak ada Ya udahlah ya Ya udahlah ya Oke Oke Tanyaan nomor keempat Tangan 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 Wakil Presiden Indonesia Yang keempat adalah Jawab aja lah Bidiyabibi Salah Mbak Keja, salah menjawab Keempat ya lo Keempat lah aku gak tau syur Itu pasti wahannya Pak Arto Iya Aku gak tau yang keempat Masih mas itu ya Pak Kita coba aja lah ya Coba-coba Coba-coba Buktikan kekuatan risetmu Jawab Haji aku salah lagi Salah Berarti ini penentuan nih Wakil Presiden keempat Indonesia adalah Umar Wirahedipusuma Oke Mohon maaf Bapak Hahaha Mari kita belajar lebih lanjut ya Untuk seperti itu Seperti itu Oke Ini pertanyaan terakhir Kenapa penentuan kan? Fair game dulu Fair game Tangan Yang susah dong Eh ini kurang Kurang ada aku nih Oh iya 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 Planet No shit Terkecil dalam tata surya adalah Mas Danang silahkan Untuk zaman kapan? Jawab aja Kalau sebenernya itu ada Pluto Cuma Pluto masuk planet ya Jawab aja Yaudah Pluto Salah Merkurius Benar Ini channel punya saya ya Eh Tapi kalau Merkurius ada Pluto Pluto ini Eh udah Jadi skor final adalah bagi dia dengan 6 poin dan Mas Danang dengan 5 poin Gapapa sebenernya itu ini guys Aku mempertahankan karna Kejian di Pluto ini Gapapa Pluto doang Gapapa Pluto kan keluar Makanya kan tadi aku bilang Kalau sumpah planetnya itu Pluto masih masuk Pluto Kalau nggak Merkurius Tapi gapapa 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 Ya Selamat, selamat Terke, berge, berge Ya guys, aku kalah lagi tapi tipis ya Kalau masalah bibu aku gak tau, tapi kalau ini masih bisa lah ya Oke, lumayan lah ya, lumayan Besok kita bakal battle sama tim lain Mungkin Adil yang bawa pertanyaan ya Nanti kalau kalah lagi gimana? Hah? Kalau kalah lagi gimana? Bego gak? Hahaha Ya gak apa-apa Jadi kan tidak semua orang itu cerdas Oke, oke Kalau dianggap orang cerdas, tidak cerdas Karena semua orang kan tidak apa ya Apa sih namanya? Mungkin pinter di bagian tertentu Iya, kan gak bisa kalau ikan disuruh manja Monyet suruh nyeleng bisa sih Bisa sih, itu bisa Itu bisa Anak PC Paul ditanyain botani kan gak tau Gak tau, taunya planologi Oke Ya, thank you banget Kezia Ini seru banget sih Kita sempat kerja-kerjaan dan Ya, tunggu aja konten-konten battle lain Atau kalian punya rekomendasi lain Silahkan komen di bawah di kolom komentar Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan See you Bye-bye